Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih teman-teman masih bergabung, masih mendengarkan podcast trend dan di program filosofi sholat kali ini kita akan melanjutkan diskusi terdabur kita bersama-sama terkait filosofi sholat dan dalam episode kali ini kita akan melanjutkan pendiskusian kita dengan membahas terkait kenapa zikir membuat hati menjadi tenang ala bizikirlahi tatmainul kulub terutama dalam hal ini kita mengaitkan zikir dalam hal aktivitas wiridan atau zikir bagda sholat saya ingat betul ketika kecil guru saya di Usto itu menyampaikan bahwa mantarokal wiridun bahwa kirdun orang yang meninggalkan wirid katanya itu ibaratnya monyet tentu saja dalam hal ini tidak dalam maksud mendeskreditkan hewan tertentu tetapi dalam hal ini menunjukkan bagaimana zikir menjadi salah satu aspek yang tidak bisa dilepaskan dari sholat walaupun sholat secara fikir selesai setelah membaca salam tetapi secara pelaksanaannya ia memiliki aspek tambahan pelengkap di luar hukun yaitu wiridan bagda sholat atau zikir bagda sholat dan zikir ini memiliki manfaat dalam hal ini terutama membuat hati menjadi tenang kita bisa menyambungkan ini juga dengan fakta bahwa sholat harus dilaksanakan secara khusyuh dan bahwa kalau sholat dilaksanakan secara khusyuh atau mindful salah satu outcome-nya adalah hati menjadi tenang dan respon menjadi efektif tapi tidak reaktif nah bagaimana kaitannya dengan zikir dalam hal ini kenapa zikir membuat hati menjadi tenang kemungkinan jawabannya adalah yang pertama karena zikir memelihara kesadaran terkait akar muasal dan tujuan kita dari mana berasal muasal kita dan kemana tujuan kita kalau kita terjemahkan ini mirip sebetulnya kesadarannya dengan innalillahi wa inna ilahi roji'un innalillahi adalah rootedness akar kita muasalnya dari mana kita dari Allah diciptakan olehnya sejauh seruas jarak penciptaan kemudian directedness atau arah bahwa kita akan kembali kepada Allah sehingga ruang antara antara kita berasal dan kita menuju harus kita isi dengan ekspresi kerinduan kepadanya yang ekspresi kerinduan ini didasari oleh semangat kasih sayang dan didasari oleh sujud yang total kepadanya karena kedua hal ini merupakan bagian dari kodat penciptaan kita nah dengan zikir kita memelihara kesadaran soal hal itu karena ketika kita zikir salah tujuan utamanya adalah untuk mengingat Allah dengan pendekatan apapun bisa pendekatan tahmid, tasbih, istighfar, tahlil, dan seterusnya dan kaitannya dengan poin yang pertama adalah yang kedua dengan demikian zikir ini sebetulnya memelihara ketersambungan konektivitas atau ketersambungan hubungan antara kita dengannya semakin tersambung, semakin kuat maka akan semakin baik hati kita menjadi semakin tenang karena kita tahu kita punya Allah yang mahal lebih besar dari apapun masalah yang kita hadapi ini mengingatkan saya misalkan ketika Rasul bilang kepada jangan sedih, jangan takut Allah membersamai kita semakin kita tersambung sadar bahwa Allah senantiasa membersamai kita lebih dekat dari urat Nabi kita seharusnya kita merasa tenang karena dan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian Allah pasti akan menolong dan memberikan cintanya kepada kita berbicara soal konektivitas saya sebetulnya biasa menganalogikan konektivitas ini dengan sinyal wifi kita ketika kita, hati kita ini adalah gadgetnya kemudian sholat adalah cara kita untuk mengkoneksikan sinyal di dalam gadget kita dengan wifi-nya Allah sehingga ketika itu terkoneksi maka ada dua hal yang bisa setidaknya kita lakukan pertama kita bisa mengunggah doa dan permohonan kita menguploadnya kepada Allah menyampaikannya kepada Allah melalui jaringan tersebut yang semakin bagus sholat kita semakin bagus zikir kita semakin stabil dan di saat yang lain kita juga bisa mengunduh pengetahuan hikmah dan kebijaksanaan semakin bersih bagus gadget kita semakin bagus jaringan kita maka akan dengan mudah kita mengunduh kebijaksanaan hikmah hidayah rahmat yang Allah berikan kepada kita ketika jaringannya terputus maka besar kemungkinan kesulitan bagi kita bagi hati kita untuk mengunduh hikmah mengunduh pengetahuan mengunduh kebijaksanaan dan juga sulit bagi kita untuk mengaturkan menyampaikan mengupload doa dan permohonan kita seperti itu jadi itu kenapa ketika jaringannya stabil doa ke atas masuk hikmah juga dapat kita download ke dalam hati kita hati kita dilingkupi oleh kebijaksanaan oleh pengetahuan oleh hikmah dan oleh kehadiran Allah SWT maka kemudian dengan semua itu hati kita tidak tidak memiliki ruang bagi mahasil kolbi atau bagi hal-hal lain yang yang buruk sehingga kemudian yang hadir sebagai outcome-nya hanyalah ketenangan itu sebabnya kemudian ala bizikri lahi tatmainul kulub dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang karena itu tadi ada konektivitas dan kesadaran rootedness dan directedness nah sejauh ini kita membahas tentang sholat sebagaimana iya sebagaimana sholat itu sendiri as it is kita belum membicarakan atau mendiskusikan atau mencoba membedah tentang bagaimana sholat yang dilakukan secara berjamaah dan kenapa sholat berjamaah abdolun min seminal sholatil munfarid dari sholat munfarid atau sholat sendirian kita akan membahas itu di episode mendatang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati